Halo Leo, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan seperti apa yang akan Anda temui atau rasakan untuk 14 hari ke depan, 2 minggu ke depan Baiklah, mari kita mulai Beberapa dari Anda akan menikah, beberapa dari Anda akan mensolidkan hubungan Anda Beberapa dari Anda, maksud saya adalah menjalin sebuah komitmen yang lebih pasti dalam hubungan Anda mensolidkan hubungan Anda Dan beberapa dari Anda mungkin di sini bertemu dengan orang yang salah kah? So, Anda merasa bahwa Anda hanya dimanfaatkan saja Beberapa dari Anda berat dalam menjalani kehidupan Anda Karena Anda lebih banyak memberi dalam hubungan Anda Mungkin dengan tebaran yang ada Di waktu-waktu ini Saya lebih melihat bahwa Anda lebih perlu untuk mengevaluasi hubungan Anda Mengevaluasi situasi Anda Layak tidakkah Anda tetap berada di sana Dalam hubungan atau situasi Anda Sona nyaman yang tidak nyaman Anda Untuk beberapa dari Anda Sebenarnya beberapa dari Anda ingin meninggalkan situasi Anda Tapi Anda Entah karena satu dan lain hal Tidak bisa meninggalkan situasi Anda Tidak berani Atau merasa tidak mampu Ya, dengan berbagai alasannya Dan saya tidak akan mencari itu lebih Karena ini pun secara general saja Oke, garis besarnya saja Beberapa dari Anda merasa tertekan dalam situasi Anda Khususnya mungkin di sini hubungan Anda Tapi Anda sudah mungkin tidak bisa meninggalkan hubungan Anda tersebut Karena satu dan lain hal So, bagi Anda-Anda mungkin yang masih bisa Contoh, pernikahan Tidak mudah meninggalkan hubungan pernikahan Anda Oke Bagi Anda yang berpacaran Masih berpacaran Terutama masih belia mungkin Walau keputusan tetap ada di tangan Anda But jika saat ini Anda Dalam usia pacaran Anda yang belia Sudah berat Tiap kali menjalani hari Tiap hari menjalani hari Dalam hubungan Anda Mungkin tidak worth it lagi Untuk Anda tetap berada di sana Terlebih masih berpacaran saja ada perselingkuhan Apalagi nanti Anda memang merasa nyaman Saat dia mungkin sedang tidak kambuh nakalnya Sedang tidak nakal Oke Ya Mudahnya saja seperti itu Anda merasa sangat sayang dengan dia Itu alasan Anda mungkin untuk beberapa di Anda yang masih belia Walaupun Anda tahu dibohongi Anda sangat sayang kepada dia Mungkin itu hanya bisa sembuh Dengan harapan orang tersebut bisa sembuh So Mungkin Anda perlu mengevaluasi lagi situasi Anda Sekarang saja Sudah melakukan ketidakjujuran Sudah melakukan perselingkuhan apalagi nanti Apakah bisa sembuh Hati Anda yang bisa menjawab itu Karena Anda yang menjalaninya Apakah dia bisa sembuh Oke Dengarkan kata hati dan intuisi Anda Ya Menjadi sorotan untuk Anda Evaluasi hubungan Anda Anda merasa nyaman Saat sedang baik-baik saja Banyak mana Banyak nyamannya Itu adalah zona nyaman Anda Atau banyak Anda merasa Kacau hatinya Banyak mana Timbang itu Evaluasi itu Masukkan untuk Anda yang masih belia Untuk Anda-Anda mungkin yang masih berpasangan Yang sudah berpasangan Menikah mungkin di sini Perlu membuat batasan Sampai batas mana Anda akan bertahan dalam situasi Anda Diam saja Mungkin beberapa hari Anda hanya diam saja Melihat tindak tanduk nakalnya di luar sana Anda hanya diam saja Anda hanya diam saja atau Anda akan bertindak Evaluasi untuk situasi Anda Membiarkan diri Anda semakin Tenggelam dalam kesakitan Anda Atau Anda Membuat diri Anda Layak dalam menjalani hidup hari-hari Anda Semacam itu Dan ini gambar lebihnya Oke Baiklah Anda layak bahagia Anda berharga Jika menikah Anda perlu membuat batasan Sampai di mana Dia boleh menyakiti Anda Dan ya Beberapa dari Anda di sini Menjaga kedamaian Untuk Lebih lekat dengan urusan pernikahan Untuk kebaikan Karena mungkin sudah ada anak But Perlulah membuat batasan Sampai di mana dia Boleh menyakiti Anda Dan keluarga Anda Lakukan evaluasi Menjadi sorotan untuk Anda Beberapa dari Anda Bosan Dalam hubungan Anda Yang tidak pasti Mungkin beberapa dari Anda Menjalani hubungan yang Tidak pasti Menggantung Beberapa dari Anda Tampak bosan Dengan situasi Anda tersebut Yang penuh dengan ketidakpastian Minta kepastian Sehingga tidak galau setiap hari Apakah urusan cinta Apakah urusan pekerjaan Hubungan yang Mungkin Hanya php saja Untuk beberapa dari Anda Oke Beberapa dari Anda di sini Temperest Saya lebih ingin mengatakan Untuk jadilah diri Anda sendiri Karena beberapa dari Anda Dalam hari-hari Anda Melakukan sesuatu Yang bukan Anda Anda menjadi orang lain Untuk menyenangkan Banyak pihak Apakah semacam itu Seven of Anda sudah lebih banyak Bersabar di sini Anda lebih banyak Berkorban di sini Oke Anda sudah Banyak berjuang Anda sudah Melakukan banyak hal Yang terbaik Yang Anda bisa Ya Menjadi evaluasi Perlu melakukan evaluasi Menjadi sorotan Untuk Anda Dalam segala situasi Anda Hubungan Anda Pekerjaan Bisnis karir Atau asmara Anda So Jika Anda merasa bosan Untuk bacaan lainnya Four of cup temperance Jika Anda merasa bosan Jika Anda tidak bisa Berpikir jernih Untuk waktu-waktu ini Ambil jeda sejenak Untuk diri Anda Merifresh diri Anda Menyembuhkan diri Anda Kita ambil message from universe Kita ambil message from universe Cerialah 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 Buat hati Anda gembira Bergembiralah Enjoylah dalam menjalani Hari-hari Anda Kusut Sembukan Cerialah kembali Anda merasa Tidak layak Dalam hubungan Anda Dan Sinkronkan Dengan kata hati Anda Dan intuisi Anda Mungkin beberapa yang Anda Memutuskan untuk Berpisah saja Ambil langkah tersebut Dan cerialah kembali Mengingat mungkin Anda Memang Merasa sudah tidak layak Dalam hubungan Anda tersebut So Beberapa day Anda Di sini Diharapkan untuk Menunggu Sebuah perkembangan Menunggu Melihat dan menunggu Sebuah perkembangan Kemudian Ambil Sebuah keputusan Bisa juga di sini Artinya adalah Buat batasan Waktu Sampai kapan Anda Menunggu Melihat dan Menunggu Saja Sampai kapan Anda Melihat dan Menunggu Ya Semacam itu Think on your Fit Di sini Saya lebih ingin Mengatakan Jadilah diri Anda Sendiri Jalani kehidupan Anda Lebih mandiri Jadilah mandiri Semacam itu Ya Baiklah Entah apapun Yang dimaksudkan Dalam kehidupan Anda Gunakan Sepatu Anda Sendiri Apakah semacam itu Baiklah Sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati